Rukun itu juga dia merupakan bagian dari ibadah yang jika rukun itu tidak terpenuhi Maka ibadah saum kita atau suatu ibadah yang kita lakukan tidak akan Allah terima Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammadin bin abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd Sahabat-sahabat tipimu yang Allah kasihi yang Allah muliakan Alhamdulillah kita dapat bersuah kembali dalam rangkaian Tadarus Upaya kita memperdalam pengetahuan kita tentang ibadah saum Ramadan Dan semua ibadah yang terkait dengan Ramadan Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang rukun dalam ibadah saum Ramadan Kita semua tahu bahwa semua ibadah itu memiliki rukun dan syarat Dimana syarat itu syarat ibadah itu adalah sesuatu yang jika tidak terpenuhi Maka ibadah tidak akan diterima Tetapi syarat itu adanya di luar ibadah Ada pun rukun Rukun itu juga dia merupakan bagian dari ibadah yang jika rukun itu tidak terpenuhi Maka ibadah saum kita atau suatu ibadah yang kita lakukan tidak akan Allah terima Maka setiap peribadatan Baik ibadah yang wajib Ibadah yang sunnah Ketika kita melakukannya harus memenuhi syarat dan rukunnya Nah kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi rukun Ibadah saum atau ibadah saum Ramadan terkhusus Yang pertama rukun dari ibadah saum itu adalah berniat Menghadirkan niat yang kita lakukan pada saat kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan Baik niat itu kita mulakan ketika sejak matahari tenggelam Atau ketika kita bersahur Kita niatkan bahwa hari itu kita terbangun Bahwa hari itu kita sahur Bahwa hari itu kita melakukan segala sesuatu Adalah karena kita ingin melaksanakan ibadah saum Ramadan Jadi kalau tidak ada niat Maka sebuah ibadah tidak akan sah Tidak akan diterima Sebab tidak ada bedanya antara orang yang Mengosongkan perut Menahan perut dari makan dan minum Karena untuk puasa dengan orang yang misalnya ingin melakukan diet dari makanan Tidak ada bedanya Dan itu semua menjadi beda hanya dengan berniat bahwa hari itu saya ingin melakukan ibadah saum Ramadan Maka tujuan kita maksud kita ingin melakukan ibadah saum Ramadan itu harus dihadirkan dalam bentuk niat kita Niat yang terpanjang di hati kita Yang dengan niat itu menggerakkan kita untuk bangun malam Untuk bersahur Untuk minum sebelum Apa namanya sebelum fajar dan segala macamnya Dan disitulah kita yakin bahwa ketika Fajar mulai terbit Kita langsung menahan makan dan menahan minum yang diniatkan untuk ibadah saum Ramadan Jadi semua ibadah sekali lagi Tidak akan sah Tidak akan jadi Tidak akan diterima oleh Allah Kalau tidak dimulai dengan niat Maka niat itu Semua sangat menentukan pada diterima atau tidaknya sebuah ibadah Karena itu Rasulullah bersabda Innamal a'malu bin niat Bahwa sebuah perbuatan itu sahabat sekalian Sangat ditentukan oleh niat apa yang akan kita lakukan Yang kedua Rukun ibadah saum itu adalah Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah saum Dimulai dari terbitnya fajar sampai ke tenggelamnya matahari Jadi jika kita tahu bahwa makan itu membatalkan ibadah saum Minum membatalkan ibadah saum Kemudian juga bergaul suami istri itu juga membatalkan saum Maka segala sesuatu yang kita tahu dengan sadar bahwa perkara-perkara itu dapat membatalkan saum Kita wajib menghindarinya selama kita menjalankan ibadah saum Sebab ketika kita langgar salah satunya maka batal ibadah saum kita Jika kita makan dan minum dengan sadar Ketika kita berpuasa kita sedang saum Kemudian minum atau makan berapapun jumlahnya Ketika dia melewati tenggorokan kita Maka batal ibadah saum kita Jadi ini waktunya kapan? Ketika dimulai dari terbitnya matahari sampai ke tenggelamnya matahari Yang itu disebut sebagai masa dimana kita wajib menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah saum Dan itulah yang dalam ilmu fikih disebut dengan rukun ibadah saum Jika dua hal ini terpenuhi Kita berniat sebelum melaksanakan ibadah saum Kemudian yang kedua ketika kita memulai ibadah saum Kita menghindari segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah saum Maka insya Allah ibadah saum kita sudah memenuhi rukunnya Ibadah saum kita sudah memenuhi kriterianya Tinggal kita bagaimana mengisi ruang-ruang yang ada dalam ibadah saum itu Dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita Dengan hal-hal yang relevan dengan pelaksanaan ibadah saum kita Dengan terpenuhnya itu maka insya Allah Ibadah saum kita akan diterima oleh Allah SWT Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih